Halo teman-teman, ketemu lagi sama saya ya Udah lama banget saya gak bahas tentang KPR Bank ya teman-teman Kali ini saya akan coba bahas lagi terkait KPR Bank ya Jadi ada isu atau berita-berita ya Bukan isu lagi ya, tapi sudah memang berita dan memang Sudah terjadi ya, terkait kenaikan suku bunga KPR teman-teman Nah seperti apa sih kenaikan suku bunga KPR? Kita akan bahas di video berikut ini Nah teman-teman, kalau kita baca berita ya Ini berita fresh ya baru-baru ini ya Suku bunga acuan BI sudah naik Bagaimana dengan bunga KPR perbankan? Nah ini di kontan.co.id ya 26 Oktober 2022 ya baru-baru ini ya Jadi karena memang ada krisis di dunia ya Seluruh dunia, Amerika Serikat menaikkan suku bunga Tentu saja negara-negara lain juga harus menaikkan suku bunga teman-teman Nah kenapa seperti itu? Karena untuk menjaga uang asing yang ada dalam negeri Gak lari keluar gitu teman-teman Kenaikan suku bunga itu kan artinya tidak hanya suku bunga pinjaman Tapi juga suku bunga dari simpanan Jadi kalau orang mau nabung tentu saja mengharapkan bunga yang tinggi Nah teman-teman, baca nih ya Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga acuan per Oktober 2022 Sebesar 50 basis point Dengan total kenaikan selama 3 bulan terakhir 125 BPS menjadi 4,75% Hal ini pun turut berpengaruh kepada bunga kredit kepemilikan rumah perbankan Bank Mandiri misalnya yang telah menaikkan suku bunga kredit KPR Rata-rata mencapai 25-50 basis point Itu maksudnya jadi misalkan awalnya bunganya 9% Naiknya menjadi 9,25 atau 9,50% Itu menurut berita ya Nanti saya akan cerita bagaimana fakta di lapangannya Dari saya dan teman-teman yang lain gitu ya Nah kita lanjutkan baca Kami tentu telah melihat kondisi pasar Dan mengantisipasi dengan melakukan penyesuaian suku bunga KPR Tetapi kenaikannya belum berlaku bagi semua segmen Kami masih ingin memberikan pilihan suku bunga yang kompetitif Bagi nasabah Kenaikan ini juga dilakukan secara terbatas dan sangat selektif Hanya untuk beberapa segmen saja Nah jadi banyak ya Banyak segmen ya KPR itu pun ada juga Banyak ya Ada KPR subsidi, ada non-subsidi Yang non-subsidi pun ada yang Macem-macem lah Jenis-jenisnya teman-teman Di macam-macem bank beda-beda gitu ya teman-teman Nah perlu diketahui saat ini suku bunga dasar SBDK Bank Mandiri untuk segmen KPR berada di level 7,25% SKDB digunakan sebagai dasar penetapan suku bunga kredit Yang dibebankan bank pada debitur Nah ini rata-rata suku bunga mandiri Menurut berita ini lah 7,25% ya teman-teman Tapi di realitas di lapangannya Kalau KPR yang sifatnya non-subsidi Itu di atas ini ya teman-teman Apalagi yang sudah masuk masa floating Itu bisa sampai di atas 8 Bahkan di atas 9 Bahkan di atas 10 teman-teman Tapi ya rata-rata masih bisa ditekan di 7,25% ya teman-teman Kita lanjut lagi baca Berbeda dengan PT BRI BRI yang masih menetapkan bunga KPR sebesar 7,25% per tahun Nah tadi kan Mandiri ya ini BRI 7,25% ya Sekretaris perusahaan BRI mengatakan saat ini BRI belum menaikkan suku bunga KPR Dengan kontrat bunga KPR ekvivalen sebesar 13% BRI terus melakukan review suku bunga secara berkala Dan terus membuka ruang untuk melakukan penyesuaian suku bunga Namun secara teknis bla 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 Ya intinya kurang lebih sama ya Mandiri dan BRI sekitar 7 sekian persen juga Dan maksimalnya untuk saat ini kemungkinan sekitar 13% ya teman-teman Nah itu tinggi juga kalau tiba-tiba dari 7 ke 13 ya teman-teman Nah bagaimana dengan Bank BTN nih? BTN juga masih menetapkan bunga KPR sebesar 7,25% Nah di berita ini rata-rata sama ya Direktur konsumer BTN mengatakan kenaikan suku bunga cuan Akan berdampak pada kenaikan suku bunga dana Sehingga juga berdampak pada suku bunga kredit Walaupun begitu penyesuaian suku bunga kredit Akan mempertimbangkan kenaikan suku bunga dana Dan juga kemampuan nasabah kata direkturnya ya Jadi teman-teman sebenarnya ada banyak mekanisme untuk penurunan bunga ya teman-teman Kalau nasabahnya nggak mampu Sebenarnya bisa mengajukan permohonan penurunan bunga Ada banyak saya bahas di channel saya Nanti linknya saya cantumkan juga di deskripsi video ini teman-teman Nah ini berita lain ya Cicilan KPR bisa naik 300 ribu per bulan imbas kenaikan suku bunga Ya ini 300 ribu ini nominal ya Dan ini nggak bisa dipukul rata ya Tergantung pinjemannya berapa gitu Kalau pinjemannya sekitar mungkin 2 juta atau 3 jutaan Cicilannya maksud saya 2 juta atau 3 jutaan per bulan Mungkin bisa kenaikannya sekitar 300 ribu ya teman-teman Tapi kalau pinjamannya 10 juta Kenaikannya 300 ribu tuh kecil sebenarnya kenaikannya Kalau cicilan biasanya 10 juta gitu ya Sebagai ilustrasi aja Ada beberapa teman saya yang cicilannya sekitar 3 jutaan per bulan Itu kenaikan setelah masa fixed rate-nya habis Baru-baru ini ya Itu naik sekitar 500 ribu cicilannya teman-teman Jadi yang biasanya dia mencicil sekitar 3 jutaan per bulan Harus mencicil ditambah 500 ribu 3,5 jutaan per bulan teman-teman Nah yang cicilannya 4 juta Itu cicilannya menjadi 4,7 Atau 4,8 teman-teman Jadi sekitar segitu ya Itu BTN ya teman-teman Nah jadi kenaikannya tuh Ada yang kenaikannya cuma 1% Ada yang kenaikannya hingga 2% gitu ya teman-teman Nah saya perlu kasih tau Sebelum ada booming-booming Wow suku bunga naik nih Dunia lagi resesi segala macem Sebelum ada resesi pun Ketika teman-teman punya KPR yang sifatnya konvensional ya Bukan yang sariah dan bukan yang subsidi Teman-teman akan dihadapkan juga pada floating rate Jadi ketika masa fixed rate-nya habis Teman-teman akan naik tuh Dengan suku bunga yang floating ya Dan kenaikannya rata-rata Kalau cicilan 3 jutaan ya rata-rata 300 ribu sampai 500 ribu memang ya teman-teman Nah bagaimana dengan kondisi Resesi dunia ya Dengan harus menaikkan suku bunga berbagai negara Berarti kenaikan yang biasanya Tanpa resesi saja naik Nah ini kenaikannya bisa lebih tinggi lagi teman-teman Jadi yang cicilannya awalnya 3 juta Kenaikan standarnya misalkan 300 ribu Bisa naik jadi 4 juta cicilannya teman-teman Bisa seperti itu bisa juga enggak ya Cuma saya tidak menakuti-nakuti Cuma kita harus waspada saja teman-teman Bahwa kita harus tahu dan bersiap Yang namanya KPR Ada masa fixed rate Ada masa floating rate-nya Kecuali teman-teman Masa fixed rate-nya lama Nanti teman-teman baca aja di perjanjian kreditnya Karena banyak yang tidak membaca perjanjian kredit Tahu-tahu dia tangan-tangan aja Akat kredit aja enggak dibaca tuh Fixed rate-nya berapa tahun Floating rate-nya kapan Suku bunganya naiknya dari minimal ke maksimal Berapa enggak dibaca tuh ya Kapan masa fixed rate dan floating rate-nya Itu penting teman-teman Nah jadi teman-teman Yang KPR Yang bukan Sari A Kalau Sari A kan jelas ya Tetap dia biasa Yang konvensional tuh ya harus siap dengan masa floating Nah harus bersiap-siap juga Kenaikan bunganya tinggi gitu ya teman-teman Saya dulu pernah naiknya 2 digit tuh Dari bunga 8,75 naik ke 12% teman-teman Wah itu hampir berapa tuh 3 lebih ya Ya memang harus siap-siap ya Jangan kaget nanti teman-teman harus bersiap juga gitu Dan yang punya uang lebih mungkin bisa melakukan opsi pembayaran ekstra Atau pelunasan dipercepat ya teman-teman Nanti teman-teman bisa cek link video yang lain di deskripsi video ini Saya cantumkan link video terkait KPR Dan bagaimana cara agar cepat-cepat bisa terbebas dari KPR ya teman-teman Atau bagaimana cara menurunkan suku bunga Itu udah saya bahas juga Nanti saya cantumkan link-link deskripsi video-video saya yang terdahulu ya teman-teman Oke teman-teman mungkin sekian aja dari saya Semoga informasinya bermanfaat Tetap waspada Semoga sehat Sekian dari saya Tolong bantu klik subscribe Terima kasih Terima kasih